Kalau sabah ada anggul malakum, maka maledak akan menjauh dalam ukuran 1 mil Karena natan, karena bau, bosok dan kotor terbatasnya Ngomak, mengadu domba, berpohok, cakap Allah Itu semuanya ada baru Ini air, kristal airnya akan terhambat jadi bahan yang terganggu Yang kalau pada saat kita sebut yang kotor-kotor Sebut saja yang kotor-kotor dan kita pandang Bukan dengan pandangan nata hati, tapi kita dengan menggunakan pembesar Atau dengan mikroskop, atau dengan yang sejenis Nah, kristal yang ada dalam air itu akan menuju Bahkan air itu nanti akan cepat beropak Berbanding kalau pada saat kita sebut yang bagus-bagus Yang elo, yang mulia Apalagi kalau pada saat kita kata air-air Allah Rasmi, tahmin, tahmin Kristalnya semakin mata, semakin cemerlang Jadi kalau kita kaitkan ke sana Bukan satu hal yang Kalau orang yang meminum air jambian Penyakitnya boleh sembuh Mungkin pernah mendengar Salah satu dari pada warga Jepung Atau warga Cina Maksud Islam Dengan yang dapatkan PSD Kajiannya tentang air Ya, dapat kaji dan juga dapat dia Dan dapat membeda Antara air yang dibatakan Ayat-ayat Allah Ya, siri padahal Bikin dan yang sumpah mangga Dengan yang kita sebut Benda-benda lucah dan kotor Yang walaupun kelihatannya bunyi Tapi ternyata air itu Belak-benda lucah dan Bismillahirrahmanirrahim 86 84 Man ma'allah mati nasib Orang yang merasa besar pada dirinya Jalannya Jalannya hop Oke Reg Martel Repal Teno Untuk pelahrinya Jermah Apa Meradona Untuk pelahrinya Arjanjin Badan seperti itu Atau Andre Kadang-kadang sambil mau nari-nari Dia naik ke atas Itu dulu Saya bukan sekarang Bukan setelah pakai suruhan Begini nonton Gusti Enggak dulu-dulu Kata-kata zaman jadi dia dulu Nama-nama Rik Martel Repal Teno Loria Siapa 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 Rima Rima Bap 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 Ada satu Rik Martel Kalau pada saatnya sudah tumbang Kalau seadanya Ada tumbangannya Rima Sama juga dengan Kalau pada Sudah hampir Hitam Pingsan Oke 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 Tentang syaitannya Seperti Prosti Tentang Kau sudah Mengiok Masa Engkau Musuh Seperti apapun Besarnya Dalam Peleng Nah Tentang Sampai ke Pelen Jangan Harap Dengan kita Kalau kita Menonton Peleng-peleng Mana saja Baik Dengan Prostinya Jakicanya Mesti Mereka yang Menang Rimpunya Mesti Orang Yang Tentang Ada Sejarah Pendekat Kembali Pada Hadis Atau Dengan Cerita Yang Kita Hubungkan Disini Orang Yang Merasa Besar Dengan Penampilannya Sombong Dengan Kehadirannya Oh Tak Apu Pada Masa Perjalannya Nabi Kita Bersabda Laki Allah Dia Berjumpa Allah Pada Hari Kiam Nanti Pada Saat Allah Murkan Dan Membencinya Kenapa Sipat Sipat Keangkuhan Kesombongan Kebesaran Itu Adalah Sifat Allah Jadah Wa'ala Al-Azhu Kepulidari Wakti Kepulidari Kepulidari Kebesaran Itu Adalah Selendanku Keangkuhan Itu Adalah Selimutku Faman Nazani Fahimin Maka Sampung Maka Sesiapa Sedia Yang mengampir Salah Satu Daripada Dua Sifat Tersebut Aku Akan Membina Sangkannya Dua Tiga Hadis Terakhir Telah Memerangkapkan Imam Mujahid Dan Dengan Seorang Laki-laki Yang Berperan Di Jalan Allah Ketika Belum Akan Berpisah Dengan Dua Orang Temankan Itu Belum Minta Aku Tidak Memiliki Sesuatu Yang Dapat Aku Bagikan Kepada Kamu Akan Tetapi Aku Pernah Mendengar Nabi Kita Bersambah Dalam Suruh Hadis Hidast Tauda Allah Hidast Tauda Allah Hsai'an Hidast Tauda Allah Hsai'an Hafiz Tauda Apat Nasih Tauda Diselahkan Kepadalah Akhidast Tauda Ahadun Allah Apabila Dengan Sesuatu Menyerahkan Sesuatu Kepada Allah Jatuh Allah Akan Memeliharakannya Maka Aku Menyerahkan Kalian Kepada Allah Agama Kalian Aman Kalian Dan Penutup Daripada Aman Kalian Betul Ini Mujarak Dan Pasti Kalau Kita Ingin Agar Kita Terjumpa Kembali Agar Kepada Kepada Kita Agar Kita Dapat Menikmatinya Kembali Agar Kita Ingin Mendapatkannya Maka Pada Masa Kita Berpisah Ucapkan Aku Serahkan Kamu Tengah Allah Basalahnya Astagih Allah Lebih Lokalnya Di Tengah Allah Tidak Menyediakan Amanah Yang Kita Tidikan Amanah Yang Kita Amal Dapat Ilmu Dapat Duit Dapat Berjumpa Atau Pada Masa Berpisah Kalau Orang Mesir Membudayakan Dua Kelima Syahadat Dipotong Maka Pada Masa Berpisah Kata Sesuami Yang Nak Pergi Aishhadu An La Ilaha Illallah Kata Sesuami Wa Aishhadu An Muhammad Rasulullah Atau Kalau Kata Suami La Ilaha Illallah Kata Isri Muhammad Rasulullah Jadi Mereka Menangankan Satu Keyakinan Jangan Tanya Asli Jadi Memenggalkan Dua Kelima Syahadat Keyakinan Yang Optimis Dua Kelima Tidak Pernah Terpisah Allah Dan Rasul Katanya Kalau Masjid Masjid Nanti Dikuasai Oleh Orang Selabi Dan Wahabi Maka Di antara Daripada Kiri khas Masjid Mereka Nama Muhammad Sudah Tidak Lagi Ada Disitu Jadi Mereka Beranggapan Seperti Menyamakan Nabi Muhammad Dengan Allah Eh Kalian Ini Pintar Tapi Bodos Kenapa Seperti Nabi Ketian Bercerita Pada Satak Kurnai Ke Aras Pada Perjayaan Isra Di mana Ada Nama Allah Disitu Terpantang Nama Aku Berarti Kita Tidak Melakukan Benda Yang Salah Itu Daripada Allah Jadawa Allah Berperman Jadi Daripada Ayat Ayat Tidak 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 Ayat Yang Menafsir Tidak Disebut Nama 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 Mulai Nama Anda Juga Disebut Bersama Aku Jadi Daripada Sudah Tidak Salah Kalau Seandainya Disitu Tulisan Allah Sebelah Sini Tulisan Muhammad Sebab Di Aras Pun Juga Seperti Itu Nah Jadi Tidak Salah Tapi Yang Lebih Allah Ucapan Astag Paling Tidak Assalamualaikum Fi Amanillah Dibuah Pelindungan Allah Fi Dibuah Pemeliharaan Allah Atau Juga Maas Salamah Senantiasa Selamat 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 Di Perjalanan Jangan Hai Hai Jangan Bye Bye Jangan Papai Atau Dengan Yang Seginisnya Itu Tidak Membarkan Kesejahteraan Kepada Anak Papa Bu Mac Mama Papa Mama Bye 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 Mama Assalamualaikum Jangan Bye 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 Macam Supaya Dia Sebut Nama Allah Sebelum Dia Pergi Dan Dia Perdengarkan Kepada Telinga Kita Dan Juga Kepada Semam Matruh Sebutan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi InsyaAllah Kebahagianlah Yang akan Menyembuhi Kehidupan Mereka Jadi Jangan Lupa Kalau Tak Ingat Baca Yang Bagaimana Aku Serahkan Ilmuku Aku Serahkan Duitku Keretaku Istriku Anak Cucuku Dan Juga Dengar Yang Kau Bagikan Kepada Mu Ya Allah InsyaAllah Kembali Daripada Mekah Kembali Daripada Tempat Tujuan InsyaAllah Seutuhnya Secukupnya Sebagaimana Yang Kita Inginkan Terakhir Terakhir Ra'idu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya Tubuh Bil Ta'bah Ba'kala Padasa Nabi Kita Berkutat Di Sekili Ta'bah Dan Selayah Mengucapkan Alangkah Harumnya Kamu Alangkah Harumnya Bau Kamu Alangkah Besar Dan Mulianya Kamu Alangkah Besarnya Kehormatanku Tapi Wadadih Nafsu Muhammadin Biadih Demi Jiwa Muhammad Yang Berada Di Tangan Allah Lah Hormatul Mu'min Kemuliaan Seorang Mu'min Itu Lebih Besar Di Sisi Allah Daripada Kamu Duitnya Hartanya Dan Untuk Tidak Diduga Yang Bukan Bukan Atau Tidak Diduga Mengenangkan Dengan Perkara Yang Baik Dan Positif Maksud Daripada Di Perbandingan Antara Kemuliaan Orang Yang Beriman Dengan Ka'bah Lebih Mulia Daripada Masjid Lebih Mulia Daripada Surau Lebih Mulia Daripada Mas'ah Lebih Mulia Daripada Mah'ah Bahkan Pada Sata Kita Sedang Dada Di Dalam Masjid Al-Hara Menyaksikan Ka'bah Yang Begitu Megah Dan Agong Nabi Kita Katakan Mulia Kamu Agung Kamu Harum Kamu Tapi Sesungguh Giwa Raga Seorang Mumin Lebih Mulia Daripada Kamu Itu Perbandingan Antara Kita Dengan Ka'bah Nabi Kita Katakan Kita Lebih Mulia Ada Setengah Pertanyaan Ada Setengah Pertanyaan Terima Jadi ini masalah ilmu itu kita datangin Bukan ilmunya yang datang Maka kita lihat tempat yang kita tuju itu apa dulu Kalau tempat yang kita tuju itu seumpama surau Seumpama masjid Seumpama majlis-majlis ilmu Memang sepatutnya lah Jadi kita sama-sama datang Datang-datangi kunjung-kunciung Tapi bagaimana kalau pada saat dengan umutan itu Dia ada kandek pengajian di rumah-rumah Jadi kita juga itu guru Daripada suruh situ sudah agak kurang Kurang hormat dengan ilmu Kurang hormat dengan yang disampaikan Dan juga kurang hormat dengan yang menyampaikan Sebab pandangan merasa lebih itu akan wujud Oh, anda boleh jemput dia ke rumah Anda boleh undang dia mengajak di rumah anda Terserah anda, anak-anak matur seperti apa sih Tidak masalah Anda suruh mengajak di sini, di sana Akan timbul perasaan yang semacam itu Dari situ atau daripada pandangan sinis yang semacam itu Yang akan melenyapkan keberkatan daripada ilmu Jadi sebaiknya lah Bukan tidak boleh, sebaiknya lah Anak kita yang kita suruh datang Supaya dia belajar Belajar hormat dan iklan kepada gurunya Langkahnya ada hitungan Langkahnya ada hitungan Dia pergi, dia balik Akan disaksikan oleh semua makhluk Allah Bergi ke majlis ilmu Kemudian disananya dia akan belajar tahu Beda rumah orang yang ada ilmu dengan rumah orang yang tak ada ilmu Jadi kalau rumah orang yang tak ada ilmu Mungkin ada patuh Ada gambar-gambar Ada benda-benda tidak sepatutnya dilihat dan juga disaksikan Tapi pada saat itu rumah itu guru dia Aku serba sederhana Satu mengajarkan satu sederhanaan Kemudian yang kedua insya Allah akan terenang Jadi pada benda-benda yang terkenal Bukan tidak boleh Tapi berkatnya seperti ini Alhamdulillah Alhamdulillah